Ya, Pumirsa sekarang kami akan menuju ke Pak Haidar. Pak Haidar, kalau menurut Pak Haidar, apa sih membuat kasus ini tampaknya lama untuk terungkap, lama untuk menetapkan tersangka? Apakah memang begitu banyak mungkin orang-orang kuat dibalik Panji Gumilang? Atau mungkin Panji Gumilang ini benar-benar sudah menyiapkan sedemikian rupa konternya kalau nanti ditetapkan jadi tersangka? Ya, ini sebenarnya publik harus tahu juga bahwa proses, due process of law yang sedang dilakukan oleh kepolisian harus sangat hati-hati dan harus mengikuti beberapa proses ya. Jadi saya kira memang publik juga harus sabar mengikuti episode demi episode ini karena jangan terlalu cepat juga semua serial kisah Panji Gumilang dan ini Al-Zaitunnya itu cepat sekali berakhir. Karena bagaimanapun ini dibutuhkan publik ya. Publik juga harus disadarkan pada kenyataan bahwa kita memiliki sistem hukum yang harus bekerja, harus berproses gitu dalam menyidik Panji Gumilang dan Al-Zaitun ini. Dan saya kira memang apa yang dikatakan oleh Pak Ariantosu tadi tadi sudah sangat benar. Jadi harus ada proses penyelidikan yang pertama yang sudah beliau lakukan dengan menerjunkan intelijen ke dalam. Kemudian juga harus ada proses minta fatwa kepada MUI. Karena itu juga seharusnya juga bahkan MUI itu dijadikan, kalau bisa dijadikan sebagai dewan fatwa di dalam undang-undang dasar yang sudah mengalami amendement 4 kali ini. Kalau bisa di amendement sekali lagi, amendement kelima ini supaya MUI bisa menjadi berfungsi sebagai dewan fatwa yang akan memberikan fatwa secara tertulis maupun secara diam-diam kepada Presiden. Jadi saya kira kalau kanun azazi negara Islam Indonesia yang dibuat oleh Kartu Suwirio dan teman-temannya itu tahun 49 itu, itu sudah ada di bab kelima dewan fatwa pasal 21. Jadi di sini dewan fatwa itu sangat penting untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan apostasi tindakan atau praktek penyesatan dan kesesatan agama. Pak Al-Hedar, sebagai orang yang pernah berada dalam satu organisasi di NII ini, apakah memang NII ini menyiapkan counter-counter agar kemudian tindakan mereka, gerakan mereka tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian agar sulit ditemukan, atau memang seperti apa sebenarnya? Iya, itu sudah pasti akan dilakukan oleh Panci Gumilang ya. Karena dia merasa sudah terlalu nyaman dengan sepenggimana yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD. Dia sudah terlalu nyaman dengan uang yang sangat banyak. Dan kemudian dengan uang itu dia bisa membeli loyalitas dan juga backing dari banyak oknum-oknum intelijen yang selama ini sudah begitu setia mendukung dia. Jadi saya kira ini memang problem yang harus dipecahkan. Bagaimanapun hukum kan harus ditegakkan. Apalagi delik penistaan agama yang dilakukan oleh dia itu tidak main-main. Karena dia menyatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya satu ayat dia menistakan, tapi seluruh ayat. Ahok saja yang satu ayat itu masuk penjara. Apalagi ini Panci Gumilang seluruh ayat. Bahkan dia menyatakan bahwa Tuhan itu tidak mengerti bahasa Cirepon, bahasa Nindramayu, dan sebagainya. Padahal yang menciptakan manusia dan menciptakan bahasa juga, ya itu Tuhan gitu. Tidak mungkin dia tidak mengerti bahasa manusia. Oke baik, sekarang saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, sebenarnya kan kita tahu bahwa saksi yang diperiksa itu sudah banyak. Belasan saksi sudah diperiksa begitu. Nah tadi disampaikan bahwa ini sulit untuk dinaikkan ke tahapan selanjutnya karena kurangnya mungkin barang alat-alat bukti, kurangnya keterangan saksi. Tapi 19 saksi sudah diperiksa Pak Arianto. Apalagi yang kurang 19 kan jumlah yang cukup banyak. Iya, kalau mau melihat betapa rumitnya pengadilan, kita lihat kasus-kasus yang selama ini digelar di pengadilan itu. Kasusnya Pak Sambola, kasusnya Pak Teddy lah itu. Itu kan barang sudah jelas. Tetapi itu pun pembuktinya kan rumit banget itu. Karena untuk menggaet mengenai apa istilah niat, atau kemudian ada keharusan orang melakukan suatu perintah, dan sebagainya itu bertele-tele panjang banget tuh. Saksi alinya banyak banget. Apalagi ini, kejadian kalau untuk NII ini sudah 20 tahun yang lalu. Itu ya, bukti-bukti petunjuk itu tadi harus dirangkai satu persatu lagi. Jadi saksi-saksi yang pernah ngomong di TV itu mestinya jadikan saksi lagi kalau untuk menggaet masalah NII-nya. Kalau untuk menggaet masalah pelecehan ataupun penodaan agama itu tadi ya, saksi-saksi yang bicara di televisi itu juga harus berita acara, kemudian digaduk-gadukkan satu dengan yang lain, sehingga hakim yakin, oh iya memang ini, memang kejadiannya begitu, dan memang pelakunya adalah ini. Nah yang terakhir, yang paling gampang sebetulnya TPPU itu. Karena TPPU itu jejaknya akan hilang itu. Seorang memiliki reten yang 250 dengan kekayaan segitu, dari mana dia dagang atau apa, usaha apa. Penipuannya kan jelas itu, dia menerima suatu sumbangan untuk pondoknya, tapi kemudian kan dimiliki pribadi. Itu sudah jelas gampang salahnya pembuktiannya. Tetapi, apa yang dilacak oleh PPATK itu harus disertai juga dengan printout, kemudian siapa yang mengirim, siapa yang menerima, ini dulu ngirimnya kapan dan dipakai untuk apa, kemudian penggunaannya untuk apa. Butuh audit investigasi yang jelemet. Tidak hanya, oh begini, logikanya kalau orang satu punya rekening 256, udah pasti itu korupsi atau melanggar TPPU. Harus dibuktikan betul, satu persatu itu ya. Antara satu bukti dengan yang satu itu harus diungkap dan menjadi rangkaian, sehingga hakim, oh iya, betul. Walaupun tidak semuanya ya. Diambil sampelnya saja, karena yang namanya TPPU itu besar atau kecil, asal-asal terbukti sebagian, sudah bisa masuk itu, unsurnya. Tapi berkaca dari... Itu jadi intinya. Ya, silakan. Jadi intinya ya, untuk pembuktian itu sistem hukum kita memang kayak gitu sekarang ya, mengendaki keyakinan hakim, itu loh ya. Yang berarti adalah keyakinan hakim ini tadi, untuk menentukan apa perkaranya betul-betul ada, dan tersangkanya memang itu, sehingga dia mempunis. Polisi bisa saja sekarang didesak-desak, udah lah, kalau polisi mau gampang ya, udah apa adanya, yang penting saya, kewajiban saya selesai, tak kirim ke pengadilan, bisa. Itu polisi yang nggak bertahung jawab, itu hanya untuk supaya publik... Tapi publik akan kecewa nanti kalau melihat hakim kemudian ragu, kemudian dia memutus besa, bebas, nanti polisi disalahkan lagi kan gitu. Jadi publik kecewa lagi kan. Makanya saya pikir ini polisi mau serius ya, menangani apa yang terjadi, kegaduan ini harus jintikan. Dengan cara adalah membawa yang diduga tadinya bidana itu, semaksimal mungkin bisa diperuntukkan di pengadilan, biar nanti rakyat melihat itu. Benar-benar ini memang langgar atau nggak gitu. Menurut hukum Indonesia ya. Karena hukum kita itu cukup pelik juga mengenai penurdaan agama ini, sangat kayak semacam pasal karet saja. Bunyinya kan barang siapa berbuat atau berkata yang menimbulkan permusuhan, penurdaan, atau penghinaan agama, agar orang itu tidak memenuhi agama itu. Nah ini yang berat untuk membuktikan ini Pak. Jadi memang kelihatannya mudah, kelihatannya terang-benderang, tapi untuk membuktikan, memberikan keyakinan hakim, itu butuh maksimal polisi yang bisa Bapak terapkan. Kalau bisa semua saksi-saksi yang dulu muncul-muncul ini semua jadikan saksi, sehingga betul-betul banyak sampel yang bisa dikumpulkan. Oke, saya ingin kembali ke... Saya kira itu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Heidar. Pak Heidar, kalau kita lihat dari apa yang saat ini sedang disidik oleh PK Polisian, Anda melihatnya lebih condong kemana? Ke penistaan agamanya kah? Gerakan NII-nya? Atau pencucian uang misalnya di situ yang kemudian seperti dihembuskan oleh Pak Mahfud MD? Ya, delik yang paling kuat itu sebenarnya adalah penistaan agama. Yang kedua adalah pelecehan seksual yang dilakukan terhadap saudara Kartini. Kemudian yang ketiga adalah penyerobotan tanah. Yang keempat baru pencucian uang. Danaki Rod, Bang Gelap, karena dia memiliki identitas sampai enam. Kalau delik makar, kemudian ada tuduhan-tuduhan bungker senjata lah di Al-Zaitun. Kita, saya kira, kita harus adil juga. Jangan terlalu membebani Panjigimulang dengan isu-isu yang terlalu kita buat-buat ya. Karena banyak sekali yang beredar di masyarakat itu ada bungker senjata lah, ada ini, ada itu, macam-macam. Ada prostitusi lah, ada apa, begitu. Itu tidak ada sebenarnya. Sejauh yang kami lihat itu tidak ada. Jadi, kita juga sudah membantah beberapa penulis yang sebelumnya yang mendasarkan pada penelitian yang tidak ada faktanya, tidak ada datanya. Jadi, entah dapat dari mana, mereka kemudian menulis tentang bungker itu. Jadi, saya kira memang kita harus adil juga. Jangan kemudian kita memberikan banyak fitnah ya kepada Panjigimulang. Dan itu akan membuat dia nanti akan menjadi kuat juga. Dan seakan-akan apa yang dituduhkan terhadap penisdaan agama, pelecehan seksual, penyerubatan tanah, dan pencucian uang, itu akhirnya bisa gagal begitu tuduhan terhadap itu. Jadi, saya kira memang publik harus sabar ya, melihat berlangsungnya episode-episode yang sangat menarik ini. Dan saya kira memang sesuai dengan yang dikatakan oleh ulama tadi dari MUI, kita sangat membutuhkan. Apalagi Pak Aryantosu tadi menyatakan bahwa tadi padwa ulama, terutama untuk kasus penisdaan agama itu sangat dibutuhkan. Karena ada yang disebut dengan agama mainstream. Agama mainstream seperti Muhammadiyah, Enbu, Persis, dan sebagainya. Dan agama yang splinters, yang sifatnya aliran-aliran sesat. Nah, aliran-aliran sesat inilah yang kemudian sebuah institusi yang berhak untuk menyatakannya itu, yaitu Majelis Ulama ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Haidar, terima kasih juga Pak Aryantos, sudah bersedia berbincang bersama kami. Kita harapkan agar segera ada titik terang, kemudian juga mungkin ada tersangka, mungkin Alphat yang sudah akan ditetapkan, begitu, karena sudah disampaikan oleh Pak Mahfut, akan ada tersangka. Tapi tampak memang tidak segampang itu untuk menetapkan ada tidaknya tersangka dalam kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Selamat petang.